Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Ibu Misa, jumpa lagi dengan saya Amado Gianto di Liputan Sementara Sekorejo. Ibu Misa, pada pagi ini KBIH Ibrahim menjelenggarakan acara Walimatu Sampar sekaligus pelepasan jama calon haji tahun 2024 yang bertempat di halaman kantor pesan pernopesan tren Salafia Safiyas Koroja Situwendo. Bagi Misa berikut di Liputan, selamat pagi. KBIH Ibrahim pada hari ini menjelenggarakan acara Walimatu Sampar sekaligus pelepasan calon jama haji tahun 2024 yang berjalan dengan Bukit Hikmat. Pelepasan ini merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh KBIH Ibrahim kepada para calon jama haji yang selanjutnya akan diberangkatkan ke Tanah Suci, Mekah, dan Madinah. Pada pemberangkatan kali ini, terdapat 284 calon jama haji yang berangkat dengan 7 rombongan dan suasana harus sangat terasah dengan para calon jama haji yang didampingi oleh para keluarga. Para calon jama haji terlebih dahulu berziaro bersama dengan mengharap keberkahan dari para masyai Sekorejo yang bertempat di Magbaro Almarhumin, lalu dilanjutkan ke halaman kantor pusat Pondok Santren Salafia Safiyas Koroja Situwendo untuk mengikuti acara seremonial pelepasan hadir dalam kegiatan ini. Pengasuh Pondok Santren Salafia Safiyas Koroja Situwendo, K.H. Raden Ahmad Zhaim Ibrahimi, K.H. Fifuddin Muhajir, N.H. Nur Sari Asadiyah, Segenap Ahlul Bek, Umana Ma'ahad, calon jama haji, serta keluarga dari para calon jama haji tahun 2024. Acara ini dibuka secara langsung oleh Dr. Anda N.H. Umi Khoyriyah, yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Al-Quran dan Salawat Haji. Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua K.H. Ibrahimi, Dr. Haji Muhammad Armoyu, MM. Pengasuh yang kami muliakan dapat kami laporkan bahwa jumlah jamaah yang tergabung dengan K.H. Ibrahimi sebanyak 284, yaitu 7 rombongan kiai. Memang di satu sisi secara kuantitas setiap tahun bertambah. Mulai dari satu bis, dua bis, tiga bis, lima bis, tahun kemarin sekarang menjadi tujuh bis. Secara kuantitas memang selalu bertambah. Tetapi, saya masih punya hutang. Sebagai Ketua K.H. Ibrahimi, yang ditunjuk oleh Al-Marhum Kefawahid, bahwa cita-cita beliau, deki ria, kami beri mekutu satu kloter. Sekarang baru tujuh rombongan, kalau rombongan sekarang satu kloter, itu sembilan rombongan. Masih kurang dua rombongan. Jadi, saya masih punya hutang ke Ketua Waid. Dua rombongan lagi. Tapi, di sisi lain, tanggung jawab kami sebagai pengurus kabiah semakin berat. Karena jamaah semakin banyak, yang otomatis tanggung jawab akan semakin berat. Tetapi, insya Allah, perlu kami sampaikan kiai, bimbingan yang kami lakukan sebanyak 14 kali. Kalau tahun-tahun sebelumnya cuma 10 kali, karena jamaahnya cuma 4 sampai 5 bis, karena sekarang sudah bertambah kuantitasnya, berarti kualitasnya juga bertambah, maka bimbingan diadakan sebanyak 14 kali. Dan dua kali bimbingan terakhir, praktek lapangan, sesuai dengan arahan pengasuh, bahwa kita sudah menggunakan jabal rahma, dan ligus kami terima kasih, bunyi khairia. Jadi, diizinkan tempatnya di sana, sebagai jabal rahma, kemudian juga, minanya, di palgir religi, kemudian Alhamdulillah, yang tidak pernah kami bayangkan, izin dari pengasuh, malasik terakhir, kami diizinkan di mesin lantai 2, sehingga seakan-akan praktek terakhir itu, betul-betul seperti yang ada di, Mekah, Madinah. Sehingga dari jabal rahma, dari maktabnya di baratnya Asta, kemudian naik bis ke jabal rahma, karena harus wukuf di Arafah, di sana pun juga kita lakukan ritual, seperti di Arafah, mulai sholat tahajud, kemudian sholat-sholat yang lain, termasuk, mengandalkan sholat, sholat-sholat yang lain, dan sholat tasbih, karena ternyata jamaah, ada yang pertama kali sholat tasbih, jadi jabal rahma. Jadi, waktu itu belum pernah sholat, jadi, Alhamdulillah, kata ikut kabihah, dia jadi sholat tasbih, yaitu tempatnya di jabal rahma kemarin. Setelah itu, kita angkut bis ke pakir religi, itu musdalifah dan minah di sana. Jadi, mudah-mudahan harapan kami, kalau secara teori, kami sudah sampaikan, tapi semua itu adalah, tetap mohon kepada Allah, karena semua kita yang punya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan, oleh para pembimbing, baik wakil pengasuh, kewajidir muhajir, atau bunyai us yang ngisi waktu itu, mudah-mudahan dirilmu yang barokah, bisa dipraktekan di buka madinah. Nanti, sehingga, tujuan kita menjadi mabrur, itu salah satu jalan dengan cara, bermanasik haji. Kemudian, acara dilanjutkan dengan penyematan anggota jamaah haji, secara simbolis, oleh Kiai Hajir Raden Ahmad Zhaim Ibrahimi, serta Nyai Hajanur Sari Asadiyah. Acara dilanjutkan dengan hikmah manasik haji, oleh wakil pengasuh bidang ilmiah, Kiai Hajir Afifuddin Muhajir, yang dilanjutkan dengan pembacaan makhlukiam, yang diiringi oleh Jamiya Selawat Al-Jedhan. Haji yang mabrur itu balasannya apa? Ya, apalagi kalau bukan surga. Barangkali tidak ada balasan yang lebih, lebih indah daripada surga, selain rinduanya Allah SWT. Alasan yang ketiga adalah, karena diakini, ibadah haji ini menjadi sarana, menjadi jalan, sarana penyucian diri, dari segala dosa, noda, dan dari segala akhlak-akhlak yang tidak baik. Dengan haji yang baik, diharapkan perilaku dan tingkah lakunya manusia, akan menjadi lebih baik. Yang ketiga dan ini tidak bisa dipisahkan dengan yang kedua, yakni haji mabrur. Karena hajinya menjadi haji mabrur, maka konsekuensinya, orang akan menjadi lebih baik. Para hati sekalian, bagaimana agar supaya tiga hal itu bisa dicapai? Yang pertama, jama'ah haji, jauh-jauh sebelumnya, harus menyiapkan ilmu. Jama'ah haji harus memiliki ilmu yang cukup tentang manasib. Hal-hal yang seperti itu sudah dilakukan, dalam bentuk bimbingan yang dilakukan beberapa kali, beberapa kali ya, 14 kali. Tapi 14 kali itu tak cukup. Mengaji Bob Haji, itu bisa setengah tahun. Setengah tahun ini hanya 14 kali. Yang pertama, menyiapkan ilmu tentang manasuki. Yang kedua, diusahakan segala kebutuhan finansial, seluruhnya itu halal. ONH-nya itu halal. Kemudian bekal yang dibawa juga halal. Jangan sampai ada sasin pun yang tidak halal. Kemudian apabila seseorang sudah pasti akan berangkat tahun ini, maka yang pertama dilakukan adalah atopot. Atopot. Dari segala dosa, baik dosa langsung kepada Allah SWT, baik dosa yang berhubungan dengan manusia. Sehingga sampai di tanah haram Mekah Madinah, sesungguhnya sudah agak suci ya, karena sekolat atopot. Jadi di Mekah Madinah itu adalah, ya penyempurnaan apa yang sudah dilakukan di rumah. Kemudian setelah itu disarankan membawa bekal yang banyak, pesesi banyak. Disarankan membawanya uang yang banyak. Sudah bareng tentu, bukan dengan berhutang, benih outang. Karena orang sebelum menik haji itu sudah, hutang-hutangnya harus dibayar. Benih haji oleh outang, tapi berangkat haji sudah duna seluruh hutangnya. Jadi banyak membawa bekal, untuk disetekahkan kepada orang-orang fakir miskin yang ada di Mekah, dan orang-orang fakir miskin yang ada di Madinah. Dengan harapan setelah kita pulang haji, menjadi orang yang dermawan. Ajar dermawan selama di Mekah dan Madinah. Saya dulu haji tahun 85, ada teman jemaah yang ketika itu membawa uang 25 juta. Tahun 85, itu dibagi-bagikan, sebagian digunakan membeli tenda di Arafah. Bagus sekali. Setelah itu, selama di Mekah dan Madinah, belajar menjadi orang baik. Dengan harapan nanti setelah pulang, benar-benar menjadi orang baik. Ajar sabar, ajar tawadu, ajar ikhlas, ajar dermawan, jangan sampai menyakiti orang, baik menyakiti secara fisik, maupun menyakitkan secara mental. Daripada menyakitkan orang, lebih baik disakiti orang. Tapi saya paling fokus, tak isyaki, pun tak nyaki. Perhatikan sekalian, mudah-mudahan, cita-cita kita semua, untuk mendapatkan haji yang meberul, benar-benar makbul, diterima oleh Allah SWT. Acara ini ditutup dengan doa, oleh Kiai Haji Afifuddin Muhajir, Dokteranda Nyai Haji Umi Khoyriyah, dan Nyai Haji Uswatun Hasana, serta pembacaan doa safar, yang dipimpin oleh Kiai Haji Raden Ahmad Aza'in Ibrahimi. Alhamdulillah, kami bersyukur kepada Allah SWT, di mana sudah ditadjirkan pada tahun ini, untuk berangkat ke Tengah Suci, dan Alhamdulillah, kami sangat berbahagia, mengikuti, rombongan Kabih Umi Ibrahimi, yang sudah dilaksanakan, 14 kali menasik, dan Alhamdulillah, memuaskan kepada kami, dan jamaah kami, untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Dan kami berharap mudah-mudahan, ibadah haji kami, dan rombongan kesemuanya, khususnya dari Kabih Ibrahimi, menjadi haji yang makbul dan makbul. Kami sebagai salah satu anggota Kabihah, jamaah Ibrahimi, tentu yang pertama, yang kami rasakan adalah, rasa bahagia, yang tiada patas, kepada Allah SWT. Dengan demikian, kami akan berusaha, semiksimal mungkin, untuk memanfaatkan, nimat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Dan nomor dua, kami akan mengemban, sekuat mungkin, amanat-amanat, yang disampaikan oleh beliau, Ki Haji Raden Azam Ibrahimi, untuk menjaga nama Mekosantren, untuk menekan pesantren, kemudian, mendoakan, Nahdlatul Ulama, Ahlul Bait, dan negara Indonesia. Dan kami juga merasa puas, terkait bimbingan manasik, yang telah diajarkan, karena, kami, dapat, menerima dengan mudah, apa yang disampaikan oleh, pemateri-pemateri, terutama oleh, Ki Afifuddin Muhajir. Barangkali itu, yang kami dapat sampaikan, mohon doanya, semoga, perjalanan ibadah kami, mendapat diri Allah SWT. Dosa-dosa kami, semua diampuni oleh Allah, dan kami diselamatkan, sehat walafiah, lohiran wabatinan. Terima kasih. Terima kasih.